halo 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 jumpa lagi dengan saya kali ini aku membuat kue talam ubi ungu dan ini hasilnya ya simak videonya gimana caranya membuatnya nah ini aku mau bikin yang adonan yang warna ungu dulu saya memakai 200 gram ubi ungu sudah saya kukus lalu saya lumatkan biar agak lembut ini udah agak lembut ya ubinya saya sisihkan dulu kita pindahkan ubi yang sudah halus tadi ke wadah yang agak besar lalu tuangkan 250 santan kental ya sedikit demi sedikit lalu di mixer dulu biar agak lembut banget hubinya nah setelah itu 100 gram gula pasir kita masukkan kita aduk dulu sampai larut Hai setelah itu masukkan 50 gram tepung beras 70 gram tepung tapioca kita aduk dan lalu kasih sedikit demi sedikit santannya tadi setengah sendok teh garam nah ini adonanya yang ungu udah selesai ini bikin lapisan yang putih ya 25 gram tepung tapioca 25 gram tepung beras setengah sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir dan 200 gram santan kita aduk pakai tangan aja saya disini pakai cetakan kayak gini ya ini saya olesin minyak sampai merata ini kubusan sudah saya panasin lalu saya masukkan cetakan nya ke dalamnya setelah itu saya masukkan adonan yang warna ungu dulu setengah setengah dulu isinya jangan terlalu penuh lu masak sebentar kurang lebih sepuluh menit nah setelah 10 menit kita masukkan adonan yang warna putih nah kalau udah penuh kayak gini kita masak kurang lebih 20 menit nah ini sudah mateng ya Bunda ngasihnya kayak gini kita tinggal angkat dan dinginkan setelah itu pas dari cetakannya nah ini udah dinginkan setelah itu dilepaskan dari cetakannya ya ini biar enak nah kayak gini hasilnya ini akan masak kecil selamat mencoba Bunda resep dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati